musik ekowisata alam di dalam kawasan konservasi bertujuan untuk melestarikan keaneragaman hayati ekosistemnya dan memperoleh penghasilan untuk kepentingan kawasan masyarakat lokal, pemerintah daerah dan pengelola salah satu wisata yang saya kunjungi itu air terjun air terjun itu apa sih? air terjun merupakan ruang terbuka dalam hutan yang memberi kesempatan kepada tumbuhan epivit atau tumbuhan yang menetap pada batu-batuan air terjun ini berada di batu raden batu raden merupakan salah satu kecamatan di kabupaten Banyumas yang memiliki sejumlah objek fisik isata di dalamnya lokasi batu raden ini berada di laring gunung selamat pada ketinggian 640 meter di atas permukaan laut berjarak 14 km di sebelah utara kota Purwakerto dan memiliki suhu udara antara 18 sampai 25 derajat celcius air terjun ini dinamakan jeruk pinang jeruk ini berada tidak jauh di pinggir jalan raya pas dibelokan ya air terjun ini mempunyai air yang cernih dan kolamnya berwarna ijortoska air terjun ternyata ada ekosistemnya loh apa sih ekosistemnya yang di dalamnya dan kalian tahu tidak apa itu ekosistem perairan yang ada di air terjun ini ekosistem yang terdapat di dataran secara umur dibagi menjadi dua yaitu yang pertama itu perairan latik atau perairan menggenang yang kedua itu perairan latik atau perairan mengalir perairan latik atau perairan menggenang misalnya ada di danau, rawa, dan waduk kalau perairan latik atau perairan mengalir itu ada di sungai, kali, kanal, dan air terjun apa sih perbedaannya? apa yuk perbedaan utamanya yaitu perairan latik dan perairan latik dilihat dari kecepatan air yang pertama itu perairan latik yaitu mempunyai arus air yang lambat dan sedangkan perairan latik umumnya memiliki kecepatan arus yang deras dan diikuti perpindahan masa air yang berlangsung dengan kecepatan yang cepat jadi sudah jelas ya air terjun itu merupakan perairan latik atau perairan yang mengalir kalau sistem perairan ada dua komponen penyusun loh yang pertama itu komponen biotik dan komponen abiotik komponen biotik itu komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup dan komponen abiotik yaitu komponen berupa makhluk yang mati ekosistem apa aja sih yang ditemukan di air terjun ini yang pertama ekosistem pada komponen biotik yang pertama itu ada pohon palmai palmai merupakan pohon atau biasanya tidak berjabang berdua atau memanjat dengan daun di ujung-ujungnya atau batang seperti mahkota batang bisa tinggi atau lebih dari 30 meter atau sangat pendek daun tersebar atau sering berkumpul pada ujung batang family ini terdiri dari sekitar 200 marga dan 300 jenis tersebar di daerah tropis dan terperata hangat marga yang tersebar adalah kalamus atau 300 lebih jenis dan bat kris atau 200 lebih jenis yang kedua adalah daun ungu graptopilum ixtum daun ungu memiliki batang tegak berwarna ungu dan memenampang batangnya berbentuk mendekati segitiga tumpul ukurannya kecil dan tingginya hanya dapat mencapai 3 meter bunga tersusun dalam satu rangkai tandan yang berwarna merah yang ketiga ada tumbuhan paku tumbuhan paku memiliki tinggi 50 sampai 80 tumbuhan ini sering ditemukan pada tepi sungai dan teping rimpang bedek berada di sepanjang permukaan tanah karakteristik khusus yang dimiliki yaitu tangkai daun memiliki struktur keras dan kaku daun memiliki struktur yang halus berbentuk bula telur dengan ujung meruncing daun memiliki pertulangan menyirip tumbuhan paku merupakan tumbuhan yang dapat hidup baik secara epifit terestrial maupun di air yang keempat ada tanaman agloenema agloenema merupakan tanaman hias daun yaitu tanaman hias dengan daya tarik utama terletak pada keindahan daunnya tanaman agloenema ini memiliki letak keindahan pada bentuk corak dan warna daunnya yang kelima ada ikan kararufa salah satu produk aquaculture dari segmen ikan hias air tawar saat ini yang sedang berkembang baik untuk kegiatan ekspor dan untuk terapi kesehatan yaitu ada ikan kararufa ciri ikan ini mempunyai ukuran tubuhnya relatif kecil ukuran rata-rata 7-13 cm bentuk silindris, memanjang, bersisik, warna tubuh coklat kehijauan ikan ini merupakan ikan omnivorat dan pemakan segalanya perilaku makan dengan cara menghisap perilaku ikan kararufa yang menghisap kulit mati menjadikan ikan ini disebut ikan dokter yang keenam ada belalang batu belalang batu ini termasuk dalam orto-ortothera atau belalang orto-thera berarti lurus serangga yang terkolong dalam orto ini melipatkan sayapnya pada saat istirahat secara lurus di atas tubuhnya banyak diantaranya yang menjadi hama pertanian ada pun yang bersifat predator hidat belalang batu ini hidup di rumputan dan tempat kering misalnya batu-batuan, tanah kering, dan lain-lain yang ketujuh ada rumput gerinting atau cinodon dactylon rumput gerinting banyak ditemukan di daerah tropikal rumput gerinting ini mampu bertahan dalam kondisi lingkungan ekstrim dibandingkan dengan rumput jending selain loh karena memiliki biji yang kecil dan mudah menyebar dengan cepat rumput gerinting ini mampu bertahan hidup di lahan yang tandus dalam musim kemarau sehingga menjadi kulma yang sangat merugikan pada lahan pertanian maupun perkebunan itu tadi komponen biotik yang saya temukan paling menonjol di curupinan nah tadi kan komponen biotiknya sekarang komponen abiotiknya itu di air terjun ada batu, air, udara, tanah, dan gelembabannya kesimpulan yang dapat diambil yaitu ekoswisata alam di dalam kawasan konservasi bertujuan untuk melestarikan keanairagaman hayati ekosistemnya dan memperoleh penghasilan untuk kepentingan kawasan masyarakat lokal, pemerintah daerah, dan pengelola ekosistem perairan mempunyai dua komponen penyusun yaitu yang tadi komponen biotik dan komponen abiotik yang ditemukan ada batu, air, udara, dan tanah, dan kelembaban dan komponen biotiknya ada pohon palmai, tumbuhan paku, belalang batu, ikan kararufa, tanaman agloenema, daun ungu, dan rumput keriting sekian yang dapat saya sampaikan dari saya, Okti Adesa Putri dengan NIM 2019-01-05-001 dari Prodi Biologi Angkatan 2019 terima kasih dan sampai jumpa lagi bye-bye